Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada sebelum lanjut seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang mantap ini kawan mengudara lagi bersama MPS berita disadur dari Metro online ntt.com dengan judul ditangkap KPK ini lima fakta Bupati Kolaka Timur Andi Meria nomor tiga mengejutkan komisi pemberantasan korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Bupati Kolaka Timur Andi Merianur penangkapan berlangsung saat malam hari Selasa 21 September 2021 setelah menjalani pemeriksaan di Godung Direkturat Reserse Tindak Pidana khusus Polda Sulawesi Tenggara Bupati Andi Merianur rencananya akan diterbangkan ke Jakarta siang ini Andi Merianur ditangkap di daerah raterate Kolaka Timur sekitar 110 km dari kota kendari Sulawesi Tenggara poin 1 saat ditangkap masih memakai baju dinas mengutip telisik.id Bupati Kolaka Timur Andi Merianur masih memakai baju dinas saat tim KPK melakukan operasi tangkap tangan di daerah raterate Kolaka Timur sekitar 110 km dari kota kondari Sulawesi Tenggara Bupati Kolaka Timur Andi Merianur langsung digiring Kopolda Sulawesi Tenggara tiba Selasa malam pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah menggunakan dua unit kendaraan yaitu mobil Innova hitam dengan nomor polisi DT-1850CA dan Avanza Silver dengan nomor polisi DT-1929WE 2. Ditangkap bersama pejabat Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Tenggara Kombes Polisi Ferry Waut mengatakan KPK menangkap lebih dari satu orang saat ini menjalani pemeriksaan di Polda Sulawesi Tenggara yang melakukan penyidikan adalah tim KPK pemeriksaan masih berlangsung kata Ferry informasi yang dihimpun Bupati Kolaka Timur ditangkap bersama sejumlah pejabat dan staf salah satunya Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kolaka Timur poin ketiga baru tiga bulan menjadi Bupati Bupati Kolaka Timur Andi Merianur dilantik sebagai Bupati definitif sisa masa jabatan 2021-2024 oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Alimazi pada Senin 14 Juni 2021 Andi Meria dilantik sebagai Bupati Kolaka Timur definitif menggantikan almarhum Sansul Bahri Majid yang meninggal dunia usai berolahraga Sansul Bahri Majid hanya menjawab sebagai Bupati selama 21 hari Setelah dilantik bersama Andi Merianur sebagai Wakil Bupati Kolaka Timur Pasangan tersebut dilantik setelah memenangkan pemilihan Kepala Daerah Kolaka Timur pada tanggal 9 Desember 2020 Menjabat sebagai Bupati pada usia 36 tahun Andi Meria mencatat sejarah sebagai Bupati perempuan definitif pertama di Sulawesi Tenggara 4. Harta yang dilaporkan tidak sampai setengah miliar rupiah Berikut laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN Andi Merianur per 9 September 2020 A. Tanah dan bangunan seluas 8.000 meter persegi di Kabupaten Kolaka Timur Hiba tanpa akta 90 juta rupiah B. Alat transportasi dan mesin Tidak ada 0 rupiah Harta bergerak lainnya 374.400.000 rupiah Surat berharga Tidak ada 0 rupiah Kas dan setara kas 13.678.198 rupiah F. Harta lainnya Tidak ada 0 rupiah Subtotal 478.478.198 rupiah 5. Poin kelima 7 tahun menjadi anggota DPRD Sebelum menjadi Bupati Andi Merianur pernah menjadi anggota DPRD Kolaka Periode 2009-2014 Dan anggota DPRD Kolaka Timur Periode 2014-2016 Kemudian menjadi Wakil Bupati Kolaka Timur Periode 2016-2021 Dan PLT Bupati Bupati Dan PLT Bupati Kulaka Timur tahun 2021 Selanjutnya menjadi Bupati Kulaka Timur 2021-2021 Sampai sekarang Pengalaman Organisasi Ketua PEC P3 Ketua PEC P3 Ketua PEC P3 Kecamatan Ladongi tahun 2010-2014 Sekretaris Fraksi P3 DPRD Kabupati Kolaka tahun 2011-2014 Bendahara DPRD Kabupati Ketua DPRD Kabupati Kulaka Timur Andi Meriam ya Andi Meria Panjang sekali jabatannya ini Bayangkan Kemudian yang mengejutkan ini Yang PENG KETIGA memang Baru 3 bulan menjadi Bupati Baru 3 bulan Iya kan Dan ini menjabat sebagai Bupati Pada usia 36 tahun Jadi Andi Meria ini Tercatat sejarah Sebagai Bupati Perempuan Definiti Pertama di Sulawesi Tenggara Wah Ini sebenarnya pengalamannya bagus Mantap Tapi kenapa harus Tersandun dengan Anu ini KPK Ini Waduh Seharusnya ibu ini Bersyukur Apa yang ada Karena kalau tidak Baik Kena sama KPK Semoga Pejabat-pejabat lain Di daerah Tidak ketangkap KPK Artinya Supaya tidak korupsi Bah Ini saja kawan informasi Semoga Semakin berkurang koruptur Di negeri ini kawan Ya Tetap semangat Jaga persatuan Indonesia NKRI Harga Mati Pancasila Ideologi Negara Kita Bin Neka Tunggal Ika Salam Hormat Buat Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Buat Kita Semua Selamat menikmati